Petani bawang merah di Kabupaten Kulonprogo mengalami kerugian signifikan di masa panen raya tahun ini. Selain harus menjual hasil panen dengan harga murah, mereka juga mengaku mengalami penurunan hasil produksi setelah sebagian tanaman mereka mengalami gagal panen. Puluhan petani bawang merah di kawasan lahan pertanian Gotakan Panjatan Kulonprogo mengalami gagal panen akibat terserang hama penyakit kutu daun serta jamur trotol. Selain membuat tanaman menjadi kerdil dan menguning di bagian daun, akibatnya petani harus memanen tanaman lebih cepat dari waktu semestinya. Petani di kawasan mengaku harus memanen tanaman miliknya di usia yang baru menginjak 40 hari karena takut merugi. Selain diakibatkan kualitas bibit yang kurang bagus, kondisi ini juga diperparah dengan masifnya serangan penyakit pada bawang merah yang terjadi akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung. Meski sudah melakukan berbagai upaya pencegahan, para petani mengaku tak bisa berbuat banyak mengatasi hama penyakit ini. Akibat dipanen 20 hari lebih cepat dari semestinya, hasil produksi bawang merah para petani di wilayah ini menurun drastis. Jika biasanya 1 kg benih, mampu menghasilkan hasil panen 15 hingga 20 kg bawang merah. Akibat serangan ini, petani hanya mendapat sebanyak 5 hingga 7 kg per 1 kg bibit saja.